Halo Sobat Custom, apa kabar kalian semua? Gue doakan kalian semua sehat selalu dan kita semua terhindar dari wabah Corona Virus Nah, di video kali ini gue akan ceritakan gimana cara cepat mendapatkan koin di awal permainan Kormori Line. Let's go guys! Kalau kalian belum nonton di episode gue yang sebelumnya Nah, kalian itu harus memiliki alat pancing dulu. Alat pancing itu bisa kalian dapatkan dengan menyelesaikan misi yang ada di buku atau album Nah, album ini harus kita selesaikan nih agar mendapatkan alat pancing karena dengan menggunakan alat pancing ini adalah salah satu cara agar kita cepat kaya nih di awal permainan Kalau kalian udah dapetin alat pancingnya Nah, kalian mancing aja di lokasi ini nih di sungai deket rumah kalian yang ada jepatan rusaknya Nah, di sini kalian bisa mendapatkan ikan yang mahal banget Nah, cara mancingnya mudah nih kalian tekan aja ikon mancing terus kalian lemparkan kailnya Nah, terus kalian tunggu aja ikannya sampai dapat Nah, kalau kalian mancing itu kalian harus pas mengenai ikan merah yang ada di dalam botol tuh Kalau kalian tepat mengenai ikan merah itu, maka itu akan perfect Kalau kalian di botolnya itu gak apa-apa ya ibaratnya itu good lah Nah, tapi kalau kalian hit di luar botol, nah itu bad tuh Maka akan mengurangi kesempatan dari ikan yang ada di atas Kesempatan itu kan ada tiga tadi Nah, kalau kalian di luar botol itu akan berkurang menjadi dua Untuk mendapatkan satu ikan merah ya, kalau menurut pengalaman gua Kalian itu membutuhkan sekitar 10 sampai 12 energi Kalau kalian pro, kalian bisa menggunakan 10 energi aja Kalau kalian noob kayak gua Ya, pakai 12 energi lah Atau makan lebih Mungkin 14 energi lah untuk dapetin satu ikan merah Kalau kalian udah selesai mancing Kemudian kalian jual aja nih Ikan hasil tangkapan kalian Nah, tadi kan gua sarankan yang kalian tangkap adalah ikan merah Karena ikan merah ini lebih mahal nih daripada ikan yang warna hitam Waktu kita mancing pertama kalinya Kalau kalian punya ikan yang lebih mahal daripada ikan merah yang ini Nah, komentar di bawah sini ya Kalau satu ikan merah itu harganya 173 Ya, lumayan sih ya menurut gua Dibanding kita dapetin ikan hitam, harganya lebih murah Lumayan kan? Sembilan ikan merah aja kita udah dapetin 1557 koin nih Wah, banyak banget kalian bisa dapet kan Nah, satu cara lagi adalah kalian dengan menekan yang bagian font sebelah kiri Di bawah peta Nah, itu ada yang ikon piala Itu adalah artinya achievement Nah, di achievement ini kalian bisa mendapatkan banyak koin juga nih Wah, panen sih ini Sekali dikasih 1500, 1500, 2000 Banyak banget koin yang bisa dapetin Nah, jadi itulah dua cara kalian bisa dapet kan di oil permainan Agar koin kalian itu bertambah dengan cepet nih Pertama, mancing Ya, itu mancing ikan warna merah Yang kedua, kalian bisa mendapatkan dari achievement Achievement itu memberikan kalian banyak koin Oke, sahabat-sahabat Sekian video kali ini Jangan lupa ya Save video gue di social media kalian Di Facebook, Whatsapp, Instagram Semuanya Jangan lupa selalu bersyukur Dan jangan lupa cuci tangan nih Terima kasih dan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih dan